Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ijawara Video kali ini saya akan berbagi Cara pengeluman Dengan uji para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasa tertidur Saksikan lanjut Video ini Jangan lupa Pasir dulu Sebelum menonton video ini Jangan lupa untuk like Tekan tombol subscribe Dan Tekan tombol lonceng notifikasi Oke sekarang Akan kita mulai ya Pengelumannya Disini kita akan mencoba Pengelumannya dari atas dulu ya Disini kita harus sangat Berhati-hati ya Karena lem ini cepat sekali melengketnya Ketika sudah terkena Ketika salah Susah untuk Memperbaikinya Jadi disini kita berhati-hati ya Disini harus kita rapikan Setelah itu baru kita lem kelilingnya Kita pastikan Kita pastikan Sudah rata semua ya Oke Ini berikutnya yang akan kita lem ya Oke Oke diingat Kita harus berhati-hati ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini berikutnya yang akan kita lem Ini berikutnya yang akan kita lem Disini kita harus merapikannya tinggal kita menurun naikannya Terima kasih telah menonton! 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 Hai disini kita harus mengalami nya untuk atau untuk mengunci setiap setiap asnya ya disini kita harus mengalami asnya dulu ya disini kita punya empat as ya ini fungsi empat as ini untuk mengokohkannya dan untuk memudahkan kita yang pengalaman berikutnya Oke setelah selesai mengalami as lingkaran ini kita beralih ke lingkaran berikutnya ya untuk kita kunci-kunci setiap empat asnya Oke disini seperti yang kita katakan tadi kita memiliki empat as ya disini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini pengalaman yang diatasnya sudah selesai sekarang kita beralih ke lingkaran berikutnya ya oke disini kita pastikan pas ya disini kita pastikan kita mengalami setiap setiap asnya Oke seperti yang kita katakan tadi ini untuk mengunci ya agar jeruji ini tetap terlihat lurus selamat menikmati oke ini pengalaman as-as setiap asnya sudah selesai sekarang kita lanjut ke bagian atasnya ya untuk kita lem rata kita lem keseluruhannya oke disini kita sudah kita sangat memudahkan kita ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Ini akan memudahkan kita untuk mengelam bagian berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seleks. Maaf ya guys. Di sini saat kita rekaman walaupun di sini agak ribut dan suara banyak ya. Tapi gapapa ya. Yang penting kita fokus ke sangkarnya ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita lanjut ke pengeliman berikutnya disini kita akan lem rata semuanya ya terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita lanjut untuk pengalaman berikutnya. Sekarang kita tinggal membersihkan atau memotong jeruji-jeruji yang lebih disini biar terlihat rapi. Disini harus kita rapikan ya biar tidak ada jeruji-jeruji yang menonjol disini. Terima kasih. Terima kasih. Oke selanjutnya pemasangan jeruji-jeruji yang menonjol disini. Oke selanjutnya pemasangan jeruji pintu ya disini kita memasukkan jeruji-jeruji di setiap pintu-pintu ya lubang pintu. Ya disini saat sudah lancar turun naiknya baru kita lem. Terima kasih. Ya. memasukannya memasukannya memasukkan jeruji-jeruji yang menonjol disini ya. dan disini hampir selesai ya pemasangan pengeleman jeruji-jeruji-jeruji. Oke disini kalau sudah lancar turun naiknya nggak ada gangguan kita bisa lanjut untuk mengelemnya. Oke disini sudah tidak ada gangguan jadi kita bisa lem ya. Oke terima kasih ya guys sudah menonton video ini sampai selesai. selesai dan inilah hasilnya ya. dan jangan lupa untuk komen ya di kolom komentar ya. dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya. Oke terima kasih sudah menonton video ini dan terus tonton video-video kami di berikutnya ya. oke terima kasih. terima kasih sudah menonton video ini. terima kasih sudah menonton video ini. terima kasih sudah menonton video ini.